Nah kata tukang yang kerja di sana itu memang mengatakan sering ada gangguan-gangguan. Peralatan kerja hilang tiba-tiba, suara-suara aneh, dan ada bayang-bayangan yang sering muncul. Namun setelah klien saya ini ada di sana, dan bahkan seharian di sana, sampai malam, hal semacam itu tidak ada. Bahkan tukangnya itu sampai meminta klien saya ini untuk menemani di sana dalam pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Amin. Salah satu klien, klien saya yang dulunya itu pernah saya ceritakan dan saya buatkan videonya, di mana dulu dia ini pernah bercerita kalau dia ini gagal dirampok atau dibegal. Nah, kali ini berbeda, di mana dia ini membeli rumah baru yang ternyata rumah tersebut itu terkenal angker oleh warga sekitar. Rumah yang sudah dua tahun lebih tidak ditempati dan secara letak, nah ini juga berada di posisi, apa namanya, tusuk sate. Ya, bagi orang Jawa itu pasti memiliki pendapat, kalau bangunan yang berada di posisi tusuk sate tersebut, pasti akan berdampak buruk bagi pemiliknya. Ya, seperti akan ada musibah, banyak menjadi tempat mahluk galus, dan akan banyak kesialan. Nah, namun dengan adanya mitos atau omongan seperti itu, bisa menjadikan nilai rumah yang berada di posisi tusuk sate ini memiliki harga yang jauh di bawah pasaran. Nah, hal inilah yang menjadikan klien saya itu membeli rumah tersebut. Nah, saya sendiri pun setuju dengan hal itu. Karena memang banyak rumah, tusuk sate itu harganya murah. Jadi, eman-eman lah kalau tidak dibeli. Ya, nanti bisa di, apa namanya, bisa keduluan orang lain. Nah, yang terjadi sebelumnya, di mana rumah ini itu rencana mau ditempati oleh klien saya, maka diperlukannya pembersihan atau direnovasi. Nah, kata tukang yang kerja di sana itu memang mengatakan, sering ada gangguan-gangguan. Peralatan kerja hilang tiba-tiba, suara-suara aneh, dan ada bayang-bayangan yang sering muncul. Namun, setelah klien saya ini ada di sana, dan bahkan seharian di sana, sampai malam, hal semacam itu tidak ada. Bahkan tukangnya itu sampai meminta klien saya ini untuk menemani di sana, dalam bekerja. Nah, ketika dikonsultasikan kepada saya, ya, mending hodamacan putih yang dia miliki ini untuk menetralisir tempat tersebut. Mengusir semua makhluk yang mengganggu. Dan lakukanlah ruwatan atau selamatan kecil sebelum Anda tempat di rumah tanah sebut. Nah, maka dilakukan secepatnya, bahkan masih saat renovasi. Ya, akhirnya sampai saat ini, saya belum menerima kabar, apapun dari klien saya, dan saya lihat dari story Whatsapp-nya, sebentar lagi itu rumah tersebut mau ditempati. Semudah-mudahan saya doakan, tidak ada apa-apa, dilancarkan semuanya, dan berkah untuk ditempati rumah tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, sempat sejauh ini itu sudah tidak ada gangguan lagi, Alhamdulillah. Nah, saya rasa cukup itu dulu, yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa Anda untuk subscribe channel Abba Haramduni. Karena masih banyak sekali video menarik yang saya yang untuk Anda lewatkan. Saya Abba Haramduni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati